KOMPETISI KEJUARAAN BOLA POLI KASTA TERTINGGI DI INDONESIA yakni Proliga 2025 secara resmi telah diumumkan oleh PBVSI dan dijadwalkan akan bergulir mulai awal Januari 2025 mendatang Namun, klub bola poli Surabaya Samator yang pada kompetisi 2024 lalu absen dengan berbagai penyebab, kini di musim 2025, Surabaya Samator telah comeback dan bergerak cepat untuk menyongsong Proliga 2025 Pemilik gelar juara Proliga terbanyak tersebut, tentunya tak ingin mengulangi kegagalan seperti beberapa musim Proliga sebelumnya Terkini, Surabaya Samator juga telah terkonfirmasi mendatangkan salah satu setter terbaik asal Kuba, yakni Livan Taboada Hal itu diketahui dari unggahan ASPN Agency di akun Instagram pribadinya yang berbunyi salah satu setter terbaik asal Kuba, yang juga bermain di VNL 2023, yaitu Livan Taboada akhirnya menemui kata sepakat, akan bermain bagi klub Surabaya Samator untuk perhelatan Proliga 2024-2025 Dalam keterangannya, ASPN Agency juga mengatakan, bahwa setter setinggi 199 cm tersebut akan bekerja sama dengan pelatih Rodolfo Sanchez, yang juga berpaspor Kuba Mantan pelatih tim Nas Foli Cuba tersebut, tentunya bakal menjadi arsitek untuk Surabaya Samator di gelaran Proliga 2025 mendatang Namun begitu, pengumuman kedatangan pemain dan pelatih terbaru ini tentunya akan disampaikan secara resmi oleh manajemen klub Samator ASPN Agency juga menambahkan, sangat dimungkinkan bahwa nantinya, Surabaya Samator akan mendaratkan kembali pemain berposisi hitter yang juga berasal dari Kuba, untuk melengkapi skuadnya Ikuti terus kabar selanjutnya, ayo dukung tim favorit kalian juara dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!